Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyelidiki insiden tergelincernya pesawat jet tipe Hawker PK LRU di Bandara Maleo Morowali, Sulawesi Tengah. Pesawat yang mengangkut 4 warga negara asing serta 4 kru pesawat akan dievakuasi dari lokasi kejadian dan dikembalikan ke landasan. Satu kru pesawat masih menjalani perawatan medis akibat luka di pelipis dan memar wajah. Menurut Kabit Humas, Pol Daus, Sulawesi Tengah, Kombes Pol Joko Winartono, penerbangan tidak terganggu dan tetap dibuka untuk umum. Pasca kecelakaan, pihak KNKT melakukan penyelidikan lebih lanjut sebab tergelincernya pesawat ini.